Intro Menang itu tidak berarti mulia Dan kalah pun tidak berarti hina Tapi yang curang pasti akan celaka Baik Dilansir di Portal Islam Pengawat sedih Indonesia bicaranya 1 menit dalam forum KTT G20 Ditulis oleh Hendra Jit Pengkaji Geopolitik Direktur Eksekutif Global Future Institute Sayang banget di forum sepenting G20 Presiden RI cuma pidato 1 menit Padahal KTT G20 kali ini penuh dinamika Jepang dan China mulai nyadar Sebagai sesama Asia kudu kompak Siapa tau Amerika dan Uni Eropa bakal ngadilin sama mereka Makanya di Beijing sebelum KTT G20 di Osaka Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang Dan Xi Jinping Presiden RRC Sebakat mereka berdua kudu kompak Pelopori perdamaian dan kesejahteraan Ya itu bahasa retorikanya sih Tapi ini juga bisa runyam Buat dunia kalau China dan Amerika Serikat Terus kompakan Karena Jepang yang sekutu Amerika Serikat Sekarang baikkan nama China Buat ketiga negara memang sama-sama happy Buat Indonesia bisa hancur-hancur mina Belum lagi India yang semakin solid Satu barisan sama Jepang Pelopori Indo-Pasifik Sehingga dihitung baik Amerika maupun China Karena India bareng Rusia dan China Gabung di persekutuan blok ekonomi BRICS Saingan kubu Amerika Serikat dan Eropa Uni Eropa, Perancis, dan Jerman Sekarang motor utama setelah Inggris keluar Rusia dan Uni Eropa makin akrab Terus Indonesia gimana? Masa pidato aja semenit Dalam perang dibomasi pidato di rapat pleno bisa mewarnai hasil KTT loh Sebagai pengkaji hubungan internasional Bukan prihatin, tapi sedih Bukan sedih sama presiden atau menlunya Tapi sedih kok Indonesia cuma penonton pasif Di tengah berlangsungnya pergeseran geopolitik dunia Sebagai pendukung 02 Jangan dikira saya senang melihat performance presiden petahana yang Pesaing dari 02 Sama sekali enggak Justru merasa sangat sedih dan gemes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!